3. Ini untuk Cardi VR 4K ya, ini untuk tampilan Cardi VR-nya, ini kamera depan, selanjutnya ada kamera belakang, ini dia mempunyai fitur seperti ini, CarPlay, Android Auto, nah ini saya akan menjelaskan untuk fitur CarPlay-nya, jadi kalau untuk fitur CarPlay, kita tinggal klik saja di bawah sini nih, kita mau menggunakan apa, seperti ini. Misalkan kita menggunakan CarPlay, maka yang perlu kita lakukan adalah, kita lihat dahulu seperti ini ya, masuk dulu ke Bluetooth nanti, kita masuk ke Bluetooth, kita lihat pancaran Bluetooth-nya, kita lihat pancaran Bluetooth-nya, saya off dulu, saya on lagi, kita lihat pancaran Bluetooth-nya, nah seperti ini ya, ini muncul pancaran Bluetooth-nya, cukup kita pairing-kan, pancaran Bluetooth-nya, nanti dia akan secara otomatis mempairingkan Wi-Fi kita dengan Wi-Fi pada Cardi VR ini. Nah ini akan muncul fitur CarPlay-nya, seperti ini, jadi cukup kita mempairingkan Bluetooth saja, seperti tersebut, lalu nanti akan mempairingkan Wi-Fi secara otomatis dengan unit ini. Lalu apabila kita mau off, nah ini, ini untuk pembuktiannya, jadi Wi-Fi-nya dia akan secara otomatis terpairingkan ya, seperti tadi, tadi dia terpairingkan ke yang ini, seperti itu. Ini saya off saja, Wi-Fi-nya, dia akan otomatis keluar. Sekarang selanjutnya, ini kita akan pindah ke Android Auto. Ini kita pindah ke Android Auto, untuk di Android Auto pun juga sama, cukup kita pairing-kan Bluetooth-nya. ID Bluetooth-nya, seperti ini, ini ID Bluetooth-nya, cukup kita pairing-kan Bluetooth-nya. Nah, nanti dia akan secara otomatis mempairingkan Wi-Fi kita dengan Android Auto-nya ini. Nah, ini belum pernah ada Android Auto ya, jadi dia harus ada penyiapan layar mobil. Oke, lanjutkan. Nah, ini sudah langsung berpindah, seperti tersebut. Untuk menonaktifkan Android Auto-nya, jadi kita cukup mematikan Wi-Fi-nya saja. Nah, ini terbukti bahwa Wi-Fi-nya akan langsung terpairingkan. Sekian untuk videonya.